Intro Ya pinta doa, Natali kemarin tuh waktu aku telpon Berdoa nanti suatu hari akan berhijab lagi Ya, itu gilang Hidayah tuh, begitu Iman tuh naik turun, kadang keluar matuh Kalau Natali jelas ya, dia matuh islam kuat Artinya adanya juga matuh islam kan Adanya dia matuh islam juga Kemudian Kalau saja gara-gara pernikahan dia Ada hubungan dengan kakak sulit Tentu waktu berjalan dia lepaskan hijabnya Ini memang hasil perenungan dia Berpikir, dia pikir katanya aku Bersah, minta maaf, aku ingin jadi-jadi Aku sendiri dulu Minta maaf dan mengecewakan Dan aku pastikan satu hal Aku tidak akan posting yang seksi-seksi Nanti kalau ada posting gue yang salah Tolong ditegur langsung Baik banget, Masya Allah Jadi saya pengen netizen untuk menghentikan fitnahnya Kalau Natali kembali gak ada masing-masingnya Karena dia bilang ada berita kan lock in, lock out gitu Itu jadi komentar orang jadi liar kan Yakin, kalau aku yakinkan Natali akan tetap di sekolah jadi 25 Dia berhijab ya kan Aku sebenarnya kemarin bilang Tidak berhijab itu satu kesalahan yang tidak bisa dibenarkan Yang kesalahan orang lainnya Allah nampakkan di mata kita Tapi ingat berapa banyak kesalahan kita yang Allah tutupi Jangan hanya asbab dosa kita tidak sama dengan dosa orang lain Lalu kita merasa lebih baik dan kita merasa boleh untuk mencaci maki orang Di dalam Islam ini ya, seorang pelacur yang pernah mau jadi minum sekor anjing aja Itu bisa masuk surga Bisa masuk surga Kenapa? Allah pandang kebaikan itu dan Allah beri dia hidayah Allah amputkan rasa-rasa dia Sementara yang merasa alim, yang merasa soleh dengan hijab syarinya, dengan cadarnya Dengan sorban, dengan jenggotnya merasa sudah masuk surga Ternyata karena kesombohan Allah lah Nah maka seorang pendosa yang malu akan dosa-dosanya Dan dia istri kepadakan sejak dosanya Itu lebih dicintai Allah Ta'ala Daripada satu orang ahli ibadah, ahli ilmu yang sombong, ahli ilmu Maksudnya bicara ini supaya para netizen Berhentilah membuli orang yang sedang terjatuh Berhentilah mencaci maki orang yang sedang berdosa Kita semua sama-sama pendosa Sesama pendosa dilarang saling menghina Sesama pendosa itu harus saling mendoakan saja Kita semua pendosa, siapa disini gak ada dosanya Coba komen, siapa pendosa beda-beda dosanya Ada yang punya dosa di mata, di telinga, di nisan, di pikiran, di tangan, di kakinya Jadi sekarang Natali sekarang serang diuji oleh Allah dengan sebuah ujian ini Melepaskan hijab Itu keputusan yang tidak mudah juga bagi dia Yang jelas itu akan membuat muterat banyak untuk kehidupan dia Karena Karena itu kan Melanggar perintah lain Tapi saya yakin Allah sayang sama Natali Sehingga nanti akan berhijab lagi Waktu mendengarkan Apa alasannya kemarin dengan Natali Pengen jadi diri sendiri ya Dia gak ceritakan alasan yang lainnya Ini gak ada kaitannya dengan Kang Sulek Gak ada kaitannya dengan Karena Ruah tangan yang lama Tapi yang jelas ada Ada satu kesimpulan yang bisa saya pahami Ini cerita yang panjang Jadi Natali bilang Dia tidak dapat ilmu agama yang cukup selama Bernikah Jadi ini nasihat saya buat para mu'alab ya Para orang-orang yang hijrah Setelah kita hijrah Usahakanlah menjadi guru Usahakanlah aktif di majlis ta'lim Ya Karena Iman itu nyarinya susah Hilangnya mudah Ya Dan Yang mencuri iman ini banyak banget Iblis, La'anat, La'anai syaitan Itu akan terus menggoda kita 24 jam Dia akan menggoda kita Teman-teman Lingkungan Ya Dan circle ya Pergaulan yang Yang baik Itu penting banget Ya Orang ketika sudah berhijab Dia sudah mengganti fashionnya Berarti dia telah kehilangan banyak teman Teman-teman dulu yang rock and roll dulu Yang senang maksia dulu Dia akan gak mau lagi berteman kan Karena udah hijaban Gak mungkin dia kayak diskotik lagi kan Gak mungkin digam lagi kan Gak mungkin dia Bekerja lagi di profesi yang lama Kalau Natali lu kan DJ kan Gak mungkin setelah berhijab Berteman dengan DJ-DJ lagi Pasti Akan Akan banyak kehilangan teman lama Tapi ketika Hijrah Tidak dapat teman baru Dia akan kesepian Sehingga dia berpikir Aduh teman lama Lu mana yang rindu ya Ya makanya begitu Pasal buat spek kembali Ketaman samanya Ya Makasih